Intro Wali Kota Jambi, Syarif Asya menghadiri peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional atau HANI tahun 2018 di Danau Sipin, Kota Jambi. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Jambi ini dihadiri oleh Kepala BNN Kota Jambi, AKBP Almas B.A. Rasul B.S.K.M., Samad Danau Sipin, Durah Legok, serta warga sekitar Danau Sipin. Dalam sambutannya, Fasya mengatakan bahwa posisi pengguna narkoba di Provinsi Jambi saat ini berada di peringkat keempat. Dalam sambutan presiden yang dibacakan Fasya, dijelaskan dua masalah penting yakni bonus demografi, di mana tahun 2030 nanti di Kota Jambi, usia potensial pekerja di Kota Jambi akan meningkat. Maka dari itu potensi masyarakat khususnya kaum muda harus ditingkatkan. Maka dari itu penting sekali menjaga generasi muda dari pengaruh narkoba. Di Kota Jambi sendiri untuk menekan jumlah pengguna narkoba saat ini dibentuk program Duta Anti-Narkoba. Program ini bertujuan agar para Duta Anti-Narkoba Kota Jambi mampu mengajak pemuda lainnya untuk tidak mendekati narkoba. Dalam kesempatan ini, Fasya juga menghimbau kepada para orang tua untuk senantiasa menjaga anak dari pengaruh buruk narkoba. Dengan dilaksanakan dari Anti-Narkotika Internasional yang dilaksanakan di pusatkan di Turan Lemo ini, di Kecamatan Danau Sipin. Tadi juga BNN melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan, yaitu untuk anak-anak usia dini dan anak-anak SD juga. Mudahnya apa untuk memperkenalkan dengan anak-anak tentang bahaya narkoba dan lain sebagainya dan mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah kami pemerintah Kota Jambi sangat terbantu sekali dengan upaya-upaya yang dilakukan BNN maupun pihak-pihak kepolisian dalam pemberantasan dan pencegahan bahaya narkoba ini. Nah ke depan kami pemerintah juga akan tetap umit mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberantasan dan juga penanggulangan bahaya narkoba ini. Kenapa Pak dituju di luarung 2 kota? Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata!